Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay GTA 5 kita Terakhir, Michael bersama kawan-kawannya berhasil menyelesaikan keinginan dari FIB ya Mereka merampok IAA, kemudian membantu Devin untuk mendapatkan mobil sport yang mau dijual Sayangnya kita belum dibayar guys Dan disini kita bisa melihat perspektif dari Michael Dia ada misi ke dua tempat, yang pertama ke Barry Nah Barry ini ternyata adalah pengedar narkoboy teman-teman ya Yang kemarin kita temui di jalan Nah S ini adalah Solomon Ini ada kaitannya dengan keinginan dari Michael untuk menjadi seorang produser ya Jadi kayaknya Bang Aji bakal ke S ini dulu Untuk ngeliat apa yang bakal terjadi ya Dan sepertinya gue bakal naik taxi aja kali ya Jauh juga teman-teman Oh deket-deket-deket Kita ke S ini guys ya Nah gue skip aja mungkin Sampai disana kita lihat apa yang bakal terjadi dengan Michael yang masih galau Gak galau sih, dia bahkan gak mencari anak dan istrinya ya GG juga dia Gak peduli dia Oke teman-teman kita sudah sampai di TKP Kita bakal pergi ke Solomon ini Seorang produser yang mau diperkenalkan oleh Devin Seorang pengusaha kaya terhadap si Michael Jadi Michael ini punya cita-cita jadi produser Halo Come in, come in Thanks You must be Michael Yeah You know, I used to have three secretaries Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending See the ships are coming in But the walls will hold us Nelson in Naples Pluto? I said Mars, ya cocksucker Ha 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 Shoulder of Orion Two Devin Weston said you were a fan Huge fan Tell me Michael Devin Weston Did he Does he want you to bump me off? No, not at all He said you were retiring but might need some help on the movie Only asshole retire Michael Him and my son, they want to put me out the pasture So they can turn this place into condos or a theme park or something But this place is a dream factory Well, maybe they have different dreams Some days, I don't blame them You know, they always say Never work with children or animals Well, I want to add to that list Never work with directors or actors This picture is gonna kill me Alright, so what's it about? It's perfect Set in Liberty City Meltdown It's all being shot on green screen right out back there We take a look at the financial crisis And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies Lots of training montages So what's the problem? Milton McElroy I cast him in the second lead because he's cheap Okay Zero talent, incidentally Well, he's got this new agent Rocco Pelosi He's been hassling us about renegotiating the deal So now He's holding up shooting until he gets paid That sounds problematic It would be if the director wanted to shoot Anton Baudelaire Ever heard of him? That doesn't surprise me Now he's having a mental breakdown Pissing all over himself who knows where He's having a mental breakdown All right It looks like you have something like this But no ending happy I already love you I already know Ada actor yang Minta Bayaran lebih ya Melalui agennya Sehingga shooting gak bisa berjalan guys Nah, sutradaranya malah stress kan Karena actornya gak mau Shooting Terus kita sekarang bakal bergerak Untuk ke sebuah lokasi Gue gak tau ini lokasi apa Tapi kita menggunakan mobil siapa Ini gue gak tau keren juga temen-temen jadi kita bakal bertemu dengan agen ya, apa istilahnya, manajer guys dari aktor yang dimaksud oleh Solomon bakal kita berikan dia pelajaran supaya gak macem-macem terus aktornya kita suruh tetap syuting sadis juga ya dibayar murah gak mau syuting kita habisi dia kalau macem-macem oke, kita sampai di TKP wih pakai helikopter oke orang kaya biasa gentlemen how you like this space it's gonna be an EDM paradise there's gonna be sparklers stuck in bottle implant, tramp stamps, all the real shit that's Pelosi entertainment oke ini kayaknya ya manajer dari artis ini maksud ini kayaknya ya manajer dari artis ini maksud kita hampir mendapatkan klub kita akhirnya akan pergi dan lu jaga orang-orang ini jangan kumpul oke ayo oke baiklah kita ke helipad kita berikan mereka pelajaran kita berikan mereka pelajaran itu ada tangga guys awas mereka ya usir kuat apa sih michael nabrak ngancur semua kasihan bapak bapak dibikin pingsan gak salah apa-apa padahal yuk kita naik ke atas ya ya yuk kita lakukan ya 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 nggak ya 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 hai 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 Selamat datang, teman-teman. Kamu kembali ke set. Oh, siapa ini? Siapa ini, Jackass? Hey, kamu! Oh, sejujurnya, orang-orang ini suka dengan kontrak mereka. Jadi, mereka akan kembali ke set bersama saya. Apa kau percaya ini, klon? Tidak, orang-orang ini semuanya! Aku tidak mengenai dia. Hahaha. Hahaha. Bisa apa, loh, ha? Baiklah, Sprintan. Kita akan membuat perusahaan baru. Kau tinggalkan orang-orangku sendiri, dan aku tidak akan memotongmu dari ruang ini. Baiklah, ya. Baiklah, ya. Baiklah. Oke, aktornya kita bawa pergi, guys, ya. Baiklah. Kita bawa aktornya naik helikopter, guys. Gigi banget. Ini hidup kita. Hahaha. Aku tidak tahu siapa yang kamu pikirkan kamu. Lihat, kamu bisa memotong dia. Tapi kamu tidak bisa memotong talent, kawan-kawan. Kami tidak melakukannya sampai saya mendapatkan perusahaan baru. Tidak bisa memotong talent? Tengoklah. Kau akan menjadi anak yang baik ketika aku berakhir. Hahaha. Aku tidak tahu siapa yang kamu pikirkan kamu. Tidak melakukannya ke perusahaan studio? Aku bukan perusahaan. Aku sangat bagus! Oke, dia suruh kita... Bikin si aktornya ketakutan dengan terbang super rendah ya. Hampir kena bangunan atau apa gitu ya. Dia... Kena metal, kalau, bro. Hahaha. Apakah saya hanya mengatakan ini untuk janji perjanjian yang kuat? Saya tidak ingin melakukan hal yang baru. Tidak ada yang terlalu selesai. Tidak ada sepertinya kamu juga ingin menghentikan ini. Ini terlalu benar untuk saya. Saya akan mengecewakan. Saya akan mengecewakan. Berhenti untuk Solomon, menjadi asistimu saya! Saya tidak! Okay, selesai ini. Kita akan mengecewakan untuk saya. Saya akan mengecewakan yang saya mau. Aku akan mengecewakan dengan kamu. Saya akan mengecewakan untuk kamu. Saya akan mengecewakan untuk kamu. Saya akan mengecewakan untuk kamu ke studio. Ini baru hebat guys Aktornya di ancam dengan helikopter seperti ini Dia ketakutan pada akhirnya dia Tetap mau merekam Film untuk Solomon ya Oke Dia suruh aktor ini minta maaf ke Solomon guys ya Karena Michael nge-pass berat sama Solomon Oh itu ya di-pass itu guys maaf guys salah jalan gue Ada tempat kayak lapangannya disitu guys Berarti disitu Lepat itu disitu Tengah air keparangan Jangan lelah Oh korang mundur guys Oke beres ya Ayo kita kantor Solomon Kamu harus minta maaf ke dia bilang Kamu gak bermaksud melakannya semua ya Ini hanya untuk melihatmu. Tengok, aku merasa sedikit gede. Apa kata aku panggil orangku, pergi ke Jolly, dan panggil Solomon dari mana-mana aku bangun ke seminggu. Apa kata kau melihatnya sekarang? Dan kita akan meletakannya lagi jika kau kelihatan bahwa kau akan gagal penyakit di mana-mana saat ini. Apa kejutan yang luar biasa. Anton, anak-anak! Tidak ada artisan, aku tahu itu! Dan ini cerita adalah yang terbaik dari art. Kisah-kisah-kisah-kisah-kisah yang kau akan menjadi magia. Terima kasih. Jadi, Solomon, Milton ini ada sesuatu yang dia ingin mengatakan diri. Say it. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya minta maaf untuk penyakit di mana-mana-mana, dan saya... Saya menghargai semua kesempatan yang kau memberi aku. Tentu! 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 Michael, apa yang bisa saya katakan? Kau biasa. Kau benar-benar. Kau benar-benar. Tentu! 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 Wuh, terlalu jauh! Tidak sekarang! Pesan dari saya, jatuh panggilanmu! Lihat ini, kerjaan-kerjaan ini sepertimbangkan untukmu seperti untuk isteri saya. Tidak, aku tidak ingin tidur denganmu. Dan tidak, aku tidak peduli bahwa aku 39 dan seorang. Itu tidak menurutku. Aku tidak tertekan. Sekarang jatuh dirimu. Kau tak apa-apa? Ya, aku tak apa-apa. Jatuh dirimu. Semuanya. Aku berjalan. Kau terlihat sedikit marah. Aku masih bisa berjalan dirimu. Hei-hih, aku bermain futbol tinggi. Semuanya, QB. Apa-apa saja. Aku tidak punya koronari. Ayo! Aku berjalan! Aku berjalan! Wah, kacau ini. Gak mungkin menang ini. Oke, ma'am, Boogs! Reku ke laut! Aku tidak tahu siapa aku berjalan dirimu. Kau tidak benar-benar berpakaian untuk cardio. Dia berjalan. Berapa banyak perang yang kamu butuh? Bagaimana prosesnya menangkannya? Kamu sudah berjalan. Jangan lupa di jalan. Jangan lupa di jalan. Oke, gak nyangka. Kita curang, guys. Kamu dan istriku harus berjalan. Oh, lihat siapa dia. Tidak ada yang tidak bisa di jalan. Jalan di jalan. Jangan lupa di jalan. Ya, aku bisa mengerti kamu adalah salah satu. Dan kawasan itu kamu. Tidak! Kepulau. Kepulau. Aku yang jalan. Wah, asalmu yang ketahui. Jalan di jalan. Gimana saya bisa melawan dia, kalau tidak curang. Tidak terakhir. Saya tidak menangkannya. Saya tidak dapat tahu kalau kalian menyukai ini atau menangkannya. Kamu membalaskan cadensiku, kec** ranah! Tidak! Tidak! Kau terlalu kompensasi! Gantiin gue lari, guys. Oh, Tidak! Oke, ini kita mulai. Laktik terakhir. Ayo, pilih pilih ini, Marianne. Ayo, langsung! Oh, Tidak! Ini tempat pertama kita ketemu dengan si... Franklin. Ini depan, guys. Ya, karena lu adalah adik-adik untuk terapi. Menang, menang. Let's go! Let's go! Kita menang, guys! Gue menang, neng. Sorry, neng. Oke. Kau beneran? Tidak beneran, Boyd. Aku akan menghancurkanmu kalau kau belum mengambil kecutian itu. Hee! Apa yang diperlukanmu kemampuanmu. Kepulauku! 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 Kau beruntung, aku berpengaruhi untuk mencoba! Ya, aku lupa video ini ada yang menggunakan.. Dan aku gak tahu siapa ini, guys. Gue gak tahu ini wanita siapa, tapi sebenarnya mereka ngobrol seakan-akan mereka pernah bertemu atau kenal sebelumnya. Wih ada mobil keren guys Oke nice ya Gua udah pernah pake sih itu mobil Cuman Gua mau pake lagi Let's go Misi dari Michael udah abis guys ya Tinggal Ada tulisan B Disini B tanda tanya Ini adalah orang yang Jual Tanda kutip ganja ya Kemarin Mungkin gua bakal ketemu dia dulu Kita liat apa yang bakal Terjadi Setelah itu Misi dari Michael udah beres temen-temen ya Gua pengen ngeliat Misi Michael tadinya Ternyata cuma seperti ini guys Kita melakukan apa yang dia suka Menolong Orang mencari artis Dan kemungkinan dia bakal Jadi produser nanti Wuh ada mobil keren banget Tidak suaranya guys Tapi gua tau itu mereknya Kurang bagus Bagusan mobil ketika sekarang Kita kecek api ya Oke temen-temen Kita sudah sampai di TKP Bang aja bakal ke titik B tandatanya itu Namanya Barry Dia lagi ngapain disana Dia ngomongin ganja guys ya I don't give a fuck about reality They rigged the vote I saw the ballots It's a lie It's democracy at work Amigo Democracy can suck my fatty Democracy only works When it lets intelligent people Do what they want This is tyranny This is tyranny by morons Oke Oke Well I got things to take care of In a little place called reality You want to drag? Nah I'm not drug guy This isn't bushweed This is mana I'm not drug guy And I grow up myself No paranoia No weirdness A passport to Nirvana Passport ke surga katanya ya Fuck Give me Yeah I hear you heard Yeah I smoke all day And I'm fine It's a way of trying It's a way of trying Melo hunt But I do get concerned about the monsters Yeah Oh my god Dia coba makein art cowboy guys I'm sure they're not serious But uh Oh my god 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 Tentang alien Jadi si Michael nih Kalau gunakan narkoba Dia bisa bayangin alien guys Dia ngebayang perang-perang alien nih Wah kacau nih kacau Mana lagi aliennya Wah aliennya bisa damage guys Cara gue kurang Literally GG juga nih acara Acara di game Oh Hampir Hampir Wah hampir kena kemeh-meh kok Aw 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 Guys 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 Wah Rame nya Ulung Terima kasih Oh my god Oh my god Oh my god Oke Masih ada gak Maklum mengalakan gitu Oke dia gak enak pada katanya Aduh Aduh Nyobain-nyobain gak bener ya guys Satu kali isep dong guys Hahaha 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 Oke Oke Dia trauma guys ya Trauma dia pake narkoboy temen-temen Oke misi lulus Nice ya Sekarang kita udah gak ada misi sebagai Michael temen-temen ya Kalau kalian liat disini gak ada lagi yang berwarna biru sama sekali Nah sekarang saatnya kita menggunakan karakter yang berbeda Bang Aji bakal pake Franklin dulu ya Nah Ada angka ketika Bang Aji tekan tombol ALT Itu jumlah quest yang tersedia untuk karakter ini guys Franklin ini ada 6 quest yang tersedia Oke kita balik lagi ke rumah super gedenya Oke Kita bakal liat harga saham dulu guys ya Kalau Franklin ini lebih ke Anak muda yang memikirkan Masa depan Oke gue bakal liat dulu Saham kita gimana kabarnya Money and service Yap kita liat my portfolio Oh gak ada ya Gue gak beli apa-apa guys Sekarang kita punya 500 ribu cash Kita bisa Bekerja untuk Leicester Untuk mendapatkan banyak uang guys Ya biasanya kalau kita ke Leicester Dia bakal nawarin kita Kerjaan yang bisa ningkatin harga saham tertentu Atau ini guys Ini ada P P ini siapa ya guys ya Oh gue tau ini kayaknya si ini guys Fotografer Oke kita ke P dulu ya kalau begitu ya Deket soalnya Bang aja bakal pergi ke fotografer ini Untuk liat apa yang bakal jadi guys ya Kayaknya ya Nah Kita sudah sampai temen-temen di TKP Ya kan Si Papa Ransi guys Kali ini mau foto siapa kalau pecah lele Oke Dia pasti mau Foto orang guys Oke 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 Jadi mereka mau Mengambil foto dari Perempuan yang terlihat alim ya Lagi melakukan sesuatu yang gak alim Sekarang ingat Ini adalah op coba Kita harus mencintai 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 lead Keputu tapi terlalu lupakan Dari sini kemudian Kami adalah ghost Baiklah Saya dan kamu Kita tidak akan berdiri Sampai 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 Kau akan membuat foto kita Kita bakal foto orang guys Mana yang mau dipotu Kita ikutin dia guys ya Oh ini dia rumahnya Kita mau ngintip guys Kita mau ngintip guys Kita mau ngintip guys Apa yang mau saya lakukan Saya di pekerjaan Kita pula-pula Jadi penghuni di tempat ini ya Oh salah jalan salah jalan Baiklah kita ikutin ya Mereka di pojokan Dia mau membutuhi wanita alim ya Astaga naga guys 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 Ini harus gue sensor nih Terlalu berbahaya Oke guys kita ketahuan Mereka mereka lagi Ahaha ajos guys Ahaha Itu pasti Kena komunis Gelen Gue tunjukin guys ya Jadi mereka Ahaha ajos Perempuannya itu Perempuan alim Sebenarnya Oke kita Bakal Merekam dia ya Dia takut reposnya Anjar guys Aku akan mencoba dia! Aku bekerja di tempatku! Kainah, ini anak-anak untuk melihatnya! Kau bukan orang yang mencari tempat ini! Kau orang-orang sudah berhenti! Mereka sudah menghentikan dia! Wow! 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 Cepetan itu benar di atas kita! Cepetan, bro. Aku akan mengambil kemampuan. Teruskan kamera itu di sini. Oke, oke, oke. Kita akan merekam dia ya. Untuk menunjukkan kenyataan dari video yang kita rekam. Kalau dia marah-marah ya. Ya kan? Dia memfitnah kita, guys. Tunggu. Ya, kacau kamu juga, man. Kamu tidak tahu apa yang aku bisa. Dia memang mengancam kita, guys. Gak ngaruh, gak ngaruh, gak ngaruh. Ini bukan kamera, even. Ketika kamu di atasnya, Oke. Kita rekam dia tutup ya, guys. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Hahaha. Ah, sial. Dia memang terlalu banyak hati. Gimana ini? Kita akan ke left. Teruskan tetap. Aku akan mengancurkanmu. Dan semua orang yang kenalmu. Oke, dia ketakutan, guys. Ayo cepat. Lama amat nyumpirnya. Teruskan ini. Aku akan melalui sisi konstruksi. Oke, oke, oke. Aduh, kacau, kacau. Pada nabrak tembok, guys. Kakak, bro. Bye-bye. Saya harap ini tidak menjadi film yang menyebabkan. Eh, apa-apa. Dia tidak. Dia ada. Oke. Oke. Saya bisa melihat penerbangan sekarang. Poppy Mitchell menyerang cari di rampan seks berwarna. Hahaha. Dia membuat isu tentang aktris tadi, ya. Pengalaman yang luar biasa, teman. Hey, ada yang harus lakukan. Saya tidak pikir begitu. Hey, lihat. Kalau kamu tidak ingin menjadi kaya di luar biasa. Di luar biasa yang luar biasa. Sementara membuat servis public service vital. Kamu tidak akan bertemu lagi. Oke. Kemudian lagi. Kamu tidak niti. Terima kasih, kawan. Hahaha. Oke. Baiklah. Kita lanjut, ya, guys. Oke. Bang aja bakal nyari mobil. Atau naik taksi aja kita pergi ke Leicester, guys. Itu ada mobil keren, kayaknya. Oh, bukan teman yang biasa, ya. Oke, kita lihat di peta, teman-teman, ya. Kita bisa pergi ke Leicester, cukup dekat. Di sini. Atau ke Devine. Kita ke Leicester, pastinya. Gue bakal ngambil mobil dulu. Ada motor sebenarnya. Aduh, kelewatan, guys. Karena deket gue malas pakai taksi, guys. Ini ada mobil. Pinjam deh, mobilnya. Nah. Ini, mom. Oh, s**t. Hey, jangan bikin aku membuat ke-187, kawan. Oh, s**t. Oke, kita pergi ke... Leicester dulu, ya. Kemungkinan kita bakal... ...mengurus... ...eh, mengurus, mengacaukan... ...pasar saham lagi, ya. Tinggal melakukan tindakan yang ekstrim. Karena Leicester ini pikirannya duit-duit dan duit. Bukan yang salah dengan itu, sih. Oke, kita sampai bertemu dengan Leicester. Ngapain yang tengah jalan dia? Oh, dia pakai... ...knepeng, guys, ya. Kita lihat apa yang dihinkan oleh Leicester. Tidak pernah dengar tentang Jackson Skinner? Dia head of product development at Fasad. Man, kita harus baca magazine yang berbeda. Dan panggilan yang membuat keuntungan ...sebelah data pelanggan yang terbaik dari Moscow ke Tehran. Dia mengembalikan ke Cyber Terrace di panggilan. Oke, kawan. S**t. 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 Saya terima kasih, man. Apa yang dihinkan? Saya beruntungan bahwa dia punya kekuatan untuk perempuan. Ada yang normal dia suka menemukan di La Puerta. Kau bawa dia keluar, dan dia harus membawa kamu ke Skinner. Saya akan hantar kamu ke lokasi. Ketika, mungkin saya akan menikmati perusahaan yang lain lagi. Hehehe. Baiklah, teman. Saya akan beruntungan. Saya tidak akan beruntungan dari jalan lain. Di sini. Ini dia. Samford ya. Oke, teman-teman. Bang Ace beli Samford ya. Saya akan hantar ini saja. Semoga akan naik ya. Kita akan membuat skandal baru nih. Jauh juga lokasinya. Kita sudah sampai di TKP. Kita lihat apa yang bakal terjadi di sini. Iya, 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 iya. Kita bakal masuk kendaraan saat setubuh kendaraan guys ya. Aku punya bumbu. Dia bakal masuk kendaraan saat setubuh kendaraan guys ya. Aku punya bumbu. Kita nunggu dia masuk ke dalam mobilnya. Terus kita ledakin guys ya. Hehehe. Cara paling gigi di sini. Kita lihat apa yang bakal terjadi guys. Ketika perempuannya naik dalam mobilnya itu lewat ke sini langsung kita kedebar atau kembali ke lobby dia. Oke, itu wanita lagi nungguin orang guys. Makanya dia nolakin orang yang mau jadi pelanggan. Itu ke buku malam ya. Tapi siang-siang udah kerja dia. Nah, itu dia guys. Sadis guys. Betapa sadis caramu. Langsung di-bomb. Ih, bintang satu dong. Gue nggak ketahuan loh harusnya. Ngeri-nggeri pakai bomb kali ya. Tapi lebih GG kan pakai bomb. Oke, temen-temen. Udah beres ya. Langsung kita hubungin Lester. Gimana kabar? Oke. Gue bantai dia ya. Ah, berita yang bagus. Gue berbantai denganmu nanti. Baiklah. Kita udah berhasil membantai dia. Kita lihat beli ya. Harga sahamnya gimana? Apakah hancur ataukah bagus? Ini gue pilihnya nggak enak nih guys. Gue udah beli sahamnya all in loh ini. Naik guys, naik guys. Setelah kita menghabisi orangnya harga langsung naik 9% ya. Berarti memang dia adalah Vice President yang nggak diharapkan oleh perusahaan. Oke, lumayan temen-temen ya. Uang kita bertambah. Kita bisa pergi lagi ke Lester untuk melanjutkan misi mencari uang kita. Gue udah jadi kita bakal menutup jalan si Pak takasi dulu ya. Gue mulai takas ini. Tutup jalan takasi dulu. Oke, kita naik taksi aja guys. Menuju ke tempatnya Lester lagi. Hey, my man. Where are you going? I will. Kita ke tempat Lester langsung. Kita lihat misinya apa. Kalau misinya menarik, kita bakal jual semua saham kita yang tadi ya. Kita ganti lagi ke saham berikutnya. Jadi kita bener-bener mencari uang dengan cara yang kurang ajar ya. menghancurkan perusahaan tertentu atau melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan itu. Uh-oh. Lama banget loadingnya. Oke, sampai guys. Oke, kita denger ya telepon dari Lester lagi guys. Oke, hari ini. Oke. Jangan beli saham Vapid ya, karena bakal ancur ya. Jadi sekarang tujuan kita adalah menurunkan harga saham guys. Bukan meningkatkan harga saham ya. Kita langsung aja ke TKP untuk menghabisi orang ini guys. Jadi Lester ini bisa dibilang kayak Robin Hood ya. Dia suka menghabisi orang-orang yang kejam. Yang apa ya. Kapitalis banget ya. Kapitalis itu gini guys ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu kapitalis intinya ya. Jadi ada istilahnya sosialis, ada kapitalis. Kalau sosialis itu ya kayak pengennya derajat yang di bawah itu dinaikkan si dayanya. Jadi seimbang. Sedangkan dunia itu baru bisa stabil kalau kapitalis sebenarnya. Susah juga. Itu harus seimbang sih pada akhirnya. Kita bakal lanjut lagi di sini ya. Nah ini busnya. Kita bakal naik bus ini. Kita perapa jadi supir kayaknya. ini bagus ya kan. Ini gue yakin kita jadi super bus. Nah kita pergi ke semua halte sampai ke ketemu dengan target yang dia masuk. Oh ini gimana sih? Minggir om. Kita jadi bus Transjakarta ini. Karena ini bus dalam kota guys ya. Oke kita bakal ke halte dulu guys. Gak mungkin yang pertama sih. Gak ada ya. Hey sorry I'm late. Ini hari pertama saya di pekerja. enggak. Kan Eren your home date ke dan bus ya. Enggara terlalu 3 jam sehingga 1 halte terima huli. Oh Hey�! Lampas kemokan ini! Ini bus enggak mengenal lampu merah. Semua kita jebolin. Merah kak. Jesus Anda ada yang berburu? Hala terkini 3 sih baru ada. Dangk Apa yang terjadi dengan bus yang lama? Saya sangat suka orang itu. Hey, masuk, kita lari terlalu. Sampai jumpa. Siapis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak di sini. Sampai jumpa. Siapis. dia berhitungan ya orangnya bunuh target tersebut oke dia mati dia kita berhasil menghabisinya ya oke aman-amanan guys ya kita udah melakukan apa yang diminta oleh laser wah dia mempunyai motor bagus tuh guys lampu merah tuh oke kita pake laser dulu wih motornya ngelanggar lalu lintas dong oke beres guys ya PC lulus gue bisa liat ya harga saham tadi kita kan naik 9% naik berapa persen sekarang naik 25% guys ya naik terus ya harga saham fruit ini temen-temen kalian bisa liat sekarang udah 138.000 keuntungan kita oke ini bagus, ini bagus, ini bagus kita biarin dulu ya berikutnya kita bakal bergerak lagi ke tempat lain kita bakal ke tempat Devin aja kali ya guys Devin itu adalah orang yang baru kita kenal kemarin melalui Michael melalui FIB tepatnya dia minta kita biasanya untuk mencuri mobil eee sportnya, ini banyak motor oke kita pergi ke tempatnya Devin untuk melihat eee mesti kita ya kemarin dia minta kita mencuri 5 mobil kita ada ketemu 2 nah ini mungkin kelanjutannya nih oke dia ada dalam helikopter guys oke kamu tau cara cara melakukan pengenetan itu ya aku mencuri oke oke kamu bisa menggunakan stik untuk menggerikan kamera zoom in dan keluar dia akan mengambil pedesan yang mengambil lisensi 2012 SA State jika kamu mencuri dia dia akan mengambil pedesan yang mengambil dan mencuri rekodnya kita diminta untuk scan temannya yang ada di sini seorang Franklin dengan scan begini dia bisa melihat identitasnya guys oke Franklin Clinton oke kita bisa melihat catatan kriminal ya guys dengan cara seperti ini oke kita dibantu oleh si oh iya misinya itu membutuhkan bantuan Trevor dan Franklin guys kemarin ya permintaan Devin itu emang selamat tadinya ini kayaknya itu dia guys orang yang kita cari ya kita mau curi mobil dia guys suspek kita bakal ikutin dia oke laca untuk menemukan dimana dia itu parkir guys ya jadi kita harus perhatiin pergerakan dia kita bakal mengambil mobilnya secara diam-diam aja mau kemana kamu nak waduh ada anjingnya ceh ini 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 itu yang ini 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 Terima kasih. 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 There's a man in a car. There's a man in a car. Better be the guy. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something. But it ain't. He ain't got no resale. Whoa, whoa. My baby. No, no, no. No, no. No, no. We're going to be there. We're just a dick who ain't paying us until we get all the cars. Shit, I think they both gonna be here, dawg. Devin and Molly. They're alone from me. To Molly. Hey, man. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. You're all hurt. You're all hurt. Why are you? What time? I'll settle down. Shit, man. You need like a lion tamer or some shit. This girl, man. She got balls, dawg. But she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you're just like Michael. So, the old hanging Chad has only gone and reported that car stolen. Shit. That's crazy, motherfucker. Fuck. Go easy on the score, kid. Man, it's hard driving with you. You're watching me, dawg. You're self-conscious as shit. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Oh, there she is. Haha. You know, if Beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, alright? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Uh, shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real? Like this? Or this? Oh, man. Right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, no, no. Don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns? Oh, man. They are the worst kind of disaster that can ever come down. They are four for meltdown. And you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stop, man. Make that call before it's too late. Yeah, alright, man. I will. Before it's too late, man. Just take any car and go. Let's see the next season. Okay, let's see the next season. Okay. All right. Well, let's see what is going up. Now, you'll see who the other mission is. Divided as well. And five actually. Now, there are several missions, guys. There are P's here. This is the photographer that's the same as the one the other. Beverly. Ini ada tanda tanya juga disini rupanya Gue baru sadar teman-teman ya Cuman dua doang tanda tanya Ini adalah tempat untuk mariwana guys ya Kita mungkin bisa kesini jauh banget ya Untuk melanjutkan fotografi gak jelas tadi Kali ini kita lihat fotografi apa nih Aksi jangan gerak Sebelum netasi banget aja lihat harga salam dulu ya Tadi 25% Oke Martin Madrazo minta bantuan guys 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 kita tiba-tiba dihubungi oleh Michael Katanya si Martin Madrazo orang yang Kita hancurkan rumahnya di awal Tiba-tiba minta tolong ke Michael Ini agak menarik sih Musuh jadi kawan ya Kita bakal ambil aja semua uang kita guys ya 700 ribu sekarang uang kita guys Let's go boys Baiklah teman-teman Karena misi ini harus menggunakan si Michael Gue ganti ke Michael ya tadi ya Jadi kita bakal menemui Martin Madrazo Kalau kalian ingat ini adalah orang Yang mengancam Michael di awal Gara-gara ngancurin rumahnya Dia udah bayar 2,5 juta dolar Tidak, Yaki Dia udah bayar 2,5 juta dolar Tidak masalah Dia menawarkan kita pekerjaan Terima kasih Trevor datang Ya kemudian Franklin harusnya datang juga Apa ini? Ini adalah hal-hal Kau bilang kau mau kerjaan Ini kerjaan Uh-huh Mereka masih mencari duit yang banyak Kau akan lihat Ya? Hai Hai Hahaha Oh Halo Halo Kita mencari Mr. Madrazo Patricia Tidak masalah Patricia Tidak masalah Tidak masalah Bawa kita minum denganmu Sampai Sampai Bagus untuk melihatmu lagi Michael Tidak masalah Tidak masalah Ini kawan-kawan Trevor Eh Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Apa kamu bilang itu tentangku Tidak masalah Martin Madrazo Martin adalah kawan-kawan Trevor Itu iya Itu iya Jika dia minta kita bunuh Javier ini ya Jika dia mengembang kembali di Lidia hari ini Dia mengambil beberapa file saya Ini file yang saya butuh kembali Ada seorang gun yang menutup di jalan Aku ada seorang yang menonton di airport Kita akan beritahu, dan apabila dia mengembang Dia mengembang kembali Dan mengembang kembali Tidak, apa yang saya bayar? Trevor, ayo Kamu masih ingin minum? Kau dia tidak minta bayaran Kenapa Michael tidak minta bayaran? Baiklah, kita mengembang kembali Sesuatu yang versatile Aku akan mengembangkan gunnya Baiklah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Kita mau pergi ke sini Gue gak tau ini tempat apa guys Kayaknya toko senjata atau apa gitu ya Tempat beli RPG Uang kita sih banyak ya Kita punya 1 juta dolar Tapi gue masih heran Kenapa dia gak minta sesuatu dari Martin Sedangkan dia udah gak berhutang apa-apa Kalau dulu mungkin kita berhutang 2,5 juta dolar Tapi kita udah mengembalikannya guys Melalui Leicester Gue agak sedikit tanda tanya Oke Coba ya Apa yang ada di pikirannya? Ya oke, well Aku belum di observatory Mulai ke arah Oh, kita langsung ketik api guys ya Kita udah punya bajukanya Dia sedia ini Tidak, kalau kau bisa melihat gunung ini Ini mungkin menurunkanmu Martin Madrazo bukan seseorang yang harus dibuat Oh, itu alasannya Dia takut sama Martin Madrazo guys Sekarang menurunkan jetnya Mana jetnya gak ada? Aku punya dia Jepang-jepang dari kota Jetnya bergerak Jepang harus bergerak Jadi guys Setawat jet Yang harus dilancurkan Kalian bisa mengelotong Katakan Tidak Lepuk Tidak 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 Petang bergerak Tidak 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 Tempat Tidak Gila, jadi driver mengajar pesawat terbang, guys. Ini berbisik keren. Wess... Gila, saya masuk ke arah air terbang, guys. Terima kasih. Yoki-doki! Waaaah! Kita harus mengambil ini dari jalan jalan jika saya tetap dengan tempat. Ada kecil yang terbang! Waaaah! Waaaah! Keren! Überrochzeit November 9, Charlie Echo. Yang super! Roger, November 9, Charlie Echo, plih ke terbang. Ketuk masukan orang tahun ke sini. Yaah! Pilih menempuhnya, tapi dia menang. Bagus! Terima kasih jauh kalau menerima 50. Ketuk masukan orang tahun ke sini. Ketuk masukan orang yang waktu. Ketuk masukan orang dua ke sini. 경u juga jatuh. Semua hidraulik terbang! Semua hidraulik terbang! Kita tidak akan melakukan peluang. Kita tidak akan melakukan peluang. Kita tidak akan melakukan peluang. Kita akan melakukan peluang. Kita akan memperkenalkan peluang. Kita akan berpengaruh dengan perempuan. Apa yang kamu lakukan di sana? Kita masih ada? Lepas mereka! Dia sudah mengejar ke depan air. Lepasnya tidak akan menjadi bagus. Jika anda melakukan peluang, Pada mana anda mengerjakan? Tetapi anda mengerjakan peluang! Jika anda mengerjakan pembuatan air yang Anda tahu. Pilotnya masih mengerjakan peluang. Pilotnya masih espí! Ini ada tempat kosong. Bisa tidak? Pilotnya sangat mengerjakan. Terus melakukan peluang. Wow Wow Panik, pilotnya mulai panik Oh, bisa ditabur Kami tahu Kita tidak bisa ditambar Kami membujar pesawat terbang Jauh juga Bajarin pesawat ini Bagaimana perniagaan, Ronald? Oke, lelaki ini akan kelihatan apapun. Bagus, kita harap kalian tidak akan mengambil sesuatu yang membangun ketika dia berada di sini. Ketika mereka membangun di sini adalah methamphetamine. Ah, negara Trevor Phillips. Tuhan, aku terluka di sini. Kalian harus datang ke tempat-tempat. Ya, kamu tahu apa? Kita sampai ke tempatnya si Trafford, guys. Kalian harus datang ke tempatnya cepat. Aku harus membawa ke tempatnya di tempatnya. Tuhan, tolong kami. Raja, ingat-ngatah Charlie, apa langkah kamu? Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Dia di tempatnya! Bagus, bawa file-file. Dan jika teman-teman membuatnya, bawa dia keluar. Tidak. Tidak. Tapi benar-benar, bro. Sampai keluar dari sini. Kami harus mendapatkan panggilan. Hanya melakukan pekerjaan. Aku akan mendapatkan panggilan di tempatnya. Oke, kita ambil file-file. Kalau masih hidup si Javier, kita bunuh. Tidak. tempatnya tahu. Tidak. 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 T, bagaimana itu? Baiklah, baiklah. Aku mendapat file ini. Aku akan mengambilnya ke Madrezzo dan menjelaskan kosan manusia ini. Oh, mudah-mudahan, denganku. Kita akan berbicara tentang itu nanti. Aku ingin kamu menjelaskan file ini. Aku harus menjelaskan rifle ini, kemudian kita berbicara. Ganti perspektif. Ke Michael. Tinggalkan area. Oke, ini agak sedikit aneh ya. Kenapa seorang Michael bisa takut gitu sama si Martin? Seorang yang tidak Kita sudah ngancurkan heaven ini. Ngancurinnya pake shotgun aja lah. Bisa pake bom. Kalau pake bom, disampar sama. Ya, pake bom deh, guys. Oke, jadikan. Ternyata keras amat teman-teman ya. Tidak meledak loh dibakar, guys. Oh, akhirnya. Pergi ke rumah Martin. Jauh ga? Jauh ga? Jauh ga? Anggil taksi seperti biasa. Jadi, gua ada ketagihan taksi, guys. Kemana-mana nahi taksi aja gitu. Hehehe. Ya, gua butuh cab secepat mungkin. Di jalan itu, Sir. Terima kasih telah menyebut. Terima kasih. Apa? Ada perubahan rancangan. Kau tak perlu datang ke rancangan. Jumpa aku di Stoner Cement Works. Pada jalan di Sonora dari sana. Apa yang kau lakukan, Trevor? Tiada apa yang kau tak akan lakukan. Trevor! Trevor! Oke, Trevor tiba-tiba ngajak ketemuan ya nanti ya. Tidaknya aku tak percaya. Oke. Kita pergi ke tempatnya si Martin dulu ya. Untuk... Eh... Oke, buddy. Apa pendapat dia. Soal apa yang kita lakukan. Di mana dia? Setelah tolong mereka. Apa-apa apa yang telah menyebutkan? Dia bawa mobilnya Martin guys Oke Dia apain sama Trevor sih? Oh dia minta duit guys Dibunuh sama Trevor kayaknya Dia menculik istrinya Martin guys Aku cuma beritahu kamu apa yang kamu lakukan Sekarang Kebanyakan, aku pikir bahwa kita harus memiliki sedikit waktu Kami berbicara dengan Martin Kita malah mau boleh milir si Martin guys Pusinglah kepala si Michael guys Dia nyolik istrinya si ini guys Istrinya Martin diculik sama Trevor Karena gak dibayar duitnya Gila ini orang emang gak dapat Oke kita ganti ke perspektifnya Franklin Kita lihat misinya guys Misi dari Franklin itu Bertemu dengan David teman-teman ya Untuk nyuri mobil lagi Dan juga bertemu dengan Beverly guys Di sini ya Si fotografer tadi Paparat sih tepatnya ya Kayaknya Bang Aji bakal lanjut ke Di next episode Mohon maaf kalo suara gua masih agak aneh ya Karena gua lagi gak enak badan Tapi gua sangat enjoy episode kali ini Semoga teribur Jangan lupa di like Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah